Bujuk rayu Tante Besti ajak Duda dan Janda beli rupa bermodel KTP dan nafas. Hal itu lantaran dirinya membangun perubahan untuk Janda dan Duda. Tak hanya itu, cara Tante Besti mempromosikan perubahannya di TikTok terbilang unik. Tante Besti mengajak masyarakat menambung Rp50.000 per hari di kaleng biskuit Kongguan. Tak cukup sampai di situ, Tante Besti viral karena uggahannya yang menawarkan masyarakat bisa membeli rupa hanya bermodel KTP dan nafas. Video di akun ad Tante Adrescon Besti bahkan sampai ditonton lebih dari 3 juta kali saat bersangkutan sudah menunjukkan salah satu area perubahan siap huni di Bekasi. Dalam video tersebut, Tante Besti antusias menunjukkan salah satu contoh rumah di Desa Sukaringin, Kecamatan Sukawangi, Mabelan, Bekasi Utara. Berpenampilan nyantrik dengan kecamatan lebar di wajahnya tanpa, Tante Besti berkeliling menunjukkan salah satu rumah tipe 36 yang sudah siap ditempati di lokasi tersebut. Dalam video tersebut, Tante Besti juga menambahkan ebel-ebel lainnya seperti cuma Rp50.000 per hari dan nolak DP. Usut punya usut, Tante Besti ialah CEO PT Konsumen Perubahan Nasional yang nama aslinya Diakusubak Putri Muda. Rubah-rubah yang ditunjukkan dalam video tersebut ialah properti yang dikelola PT Koperupnas dengan sistem kredit syariah antiribah tanpa melalui pihak bank manapun. Tante Besti sudah berkecimpung di dunia properti ini selama lebih kurang lima tahun lamanya. Cara-cara promosi yang menarik itu bertujuan untuk mengedukasi masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah bahwa punya rumah bukanlah hal yang mustahil. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!